Halo Sobat Rubang82, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Rumah Bangunan82, channelnya belajar para tukang pemula yang selalu berbagi tutorial, tips, dan trik, semoga menginspirasi. Oke, pada video kali ini, yaitu tentang cara plaster dinding bataringan yang benar, atau cara plaster bataringan dengan pasir biasa, bagaimana prosesnya? Simak terus video ini ya. Oke Sobat, seperti biasa, bagi pengunjung baru di channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, bunyikan juga lonceng tanda notifikasinya ya. Terima kasih. Oke Sobat, untuk plaster dinding bataringan yang benar, pada pasangan Hebel seperti ini, setelah proses pemasangan dindingnya selesai ya, tahap pemelesteran adalah lapisan terluar dinding yang sangat penting ya. Dan juga menentukan keindahan hasil akhir ruangannya nanti, juga nilai estetiknya jika sudah finishing nanti. Maka dari itu, kita jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan di proses awalnya ini ya, supaya nanti hasil akhirnya tidak retak-retak atau tidak pecah untuk plasterannya ya. Karena kita tahu semua, untuk permukaan bataringan atau Hebel itu sangat halus ya, bahkan ada yang licin. Jadi, untuk proses plasteran pada dinding bataringan seperti ini, seandainya tidak kita kerjakan secara benar atau tidak kita lakukan secara benar ya, maka sangat mempengaruhi untuk hasilnya nanti ya. Oke sobat, untuk cara plaster dinding bataringan yang benar atau cara plaster bataringan dengan hasil biasa, langkah baiknya kita lakukan dulu pengamprotan ya, seperti ini. Jadi, untuk proses pengamprotannya ini diharapkan bisa lebih senyawa antara dinding bataringan dan adukan pasir semennya ya. Ini adalah proses awal sebelum kita melakukan pemelesteran pada dinding bataringan ya, yang diharapkan supaya nanti waktu proses pemelesteran itu lebih cepat atau bisa lebih maksimal ya untuk hasil plasterannya nanti. Dan untuk cara plaster bataringan yang benar, proses ini menurut saya sangat penting ya. Apalagi untuk dinding bataringan ya, kita plaster menggunakan pasir semen seperti ini, tidak menggunakan semen MU-nya langsung ya, yang plaster semen MU-nya langsung. Jadi, untuk tahapan atau proses pengamprotan ini sangatlah penting ya. Dan caranya ini sangatlah mudah ya, cukup kita kamprotkan atau kita lempar-lemparkan saja ke dinding bataringannya ini. Yang pastinya dengan adukan atau campuran semen dan pasirnya itu agak encar ya. Jadi, untuk hasil kamprotannya itu tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal ya. Karena ini fungsinya cuma supaya mempermudah menempelnya plasterannya nanti dengan dinding bataringannya ya, supaya lebih senyawa seperti itu. Dan plaster dinding bataringan dengan pasir ini tidak bisa sembarangan juga ya untuk pemilihan pasirnya. Karena untuk tekstur atau permukaan bataringannya itu sendiri kan agak halus ya. Jadi, kita harus tepat dalam melakukan pemilihan pasir ya. Dan untuk pemilihan pasirnya lebih bagus, jangan sampai untuk kadar lumpurnya itu melebihi 5% ya. Kebetulan pasir yang saya gunakan ini adalah pasir bangka ya, sejenis pasir laut. Seperti ini pasirnya. Tapi untuk pemilihan pasir ini juga tidak sembarangan ya. Pilihlah pasir dengan tekstur agak kasar ya, seperti ini. Jangan yang terlalu halus karena kadar lumpurnya akan lebih banyak ya. Kalau kasar seperti ini, dijamin kadar lumpurnya kurang dari 5%. Oke, untuk cara plaster dinding bataringan dengan pasir, antara campuran pasir dengan semennya, untuk perbandingannya, kalau bisa kita bikin 1 banding 4 ya, supaya lebih bagus. Dan kalau mau agak sedang-sedang saja, bisa kita campurkan 1 banding 6. Itu juga sudah cukup bagus ya. Dan untuk adonan pasir semennya, kita bikin agak encer ya, supaya bisa tipis-tipis untuk kamprotannya. Oke, kira-kira seperti ini ya, cara plaster dinding bataringan dengan pasir. Ini kita campurkan seluruhnya ya, pada setiap ruangan. Kebetulan ini ruangan kamar ya. Sudah selesai, kita campurkan semuanya tipis-tipis. Dan ini untuk ruang tengahnya atau ruang keluarga juga sudah selesai ya, kita campurkan semua. Jadi untuk prosesnya, kita campurkan dulu keseluruhan ya. Baru nanti kita lakukan proses pemelesteran untuk dinding bataringannya. Oke, demikian tadi tutorial atau cara plaster dinding bataringan yang benar. Atau cara plaster bataringan dengan pasir biasa ya. Mudah-mudahan konten video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.